Intro Inilah A48 tahun warga desa Sukajaya Kabupaten Sukabumi diamankan petugas Satreskrim Fores Sukabumi Kota karena mencabuli anak perempuannya sendiri. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh ini tegang mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 8 tahun sejak April 2019 lalu. Pelaku tega melakukan perbuatan tersebut di rumahnya saat korban sedang tidur. Kemudian pelaku membuka celana korban hingga mencabulinya. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah tiga kali melakukan pencabulan kepada anak ketiganya tersebut. Dia mengaku gelap mata karena ditinggal istrinya bekerja menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Saya sudah lagi bangun, saya lagi tidur. tanggung penyanyian tingkat, anak lagi tidur di tengah rumah, saya berhasil pencilanannya, gajah-gajah-gajah gitu. Apa nggak butuh kan? Kapolres Sukabumi AKBP Susatyo Purnomo Chondro mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan lebih dalam apakah pelaku melakukannya lebih dari satu kali atau berkali-kali. Pengakuan daripada korban bahwa ayahnya ini telah melakukan pencabulan sampai kemudian menyetubuhi itu sejak bulan April. Artinya sudah kurang lebih sekitar dua bulan. Kemudian si anak ini takut melaporkan, kemudian menyampaikan kepada kakaknya, kemudian setelah dicek bahwa kemaluannya itu ada dan sebagainya sakit, maka kemudian dilaporkan kepada kepolisian kami melaksuk-kelasung responsif untuk melakukan penyidikan terhadap kasut sebelumnya. Saat ini pelaku ditahan di Mapore Sukabumi Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal 76 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Budi Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!